Wakil Presiden Yusuf Kala memesan 50 unit panser badak buatan PT. Pindad untuk kebutuhan Angkatan Darat. Pemesanan ini merupakan tahap awal dari rencana pemesanan selanjutnya. Pemesanan ini dilakukan Wapres Yusuf Kala saat meninjau PT. Pindad di Bandung Rabu Siang. Salah satunya inovatif alutsista PT. Pindad yakni panser badak seperti yang dipesan Wapres telah memenuhi sertifikasi akhir tahun lalu. Panser badak yang memiliki roda 6x6 mirip panser ANOA ini memiliki meriam untuk keperluan pertempuran. Namun JK maupun PT. Pindad merahasiakan nilai pembelian dari satu unit panser jenis badak ini. JK memberikan apresiasi kepada PT. Pindad yang telah membuat inovasi peralatan alutsista. JK berharap PT. Pindad mampu meningkatkan produksi persenjataan yang ada dengan mengutamakan bahan baku dari dalam negeri. Tadi saya di samping melihat lagi kemajuan ANOA juga percobaannya badak. Jumlahnya setuju ya, harganya lagi negosiasi. 50 itu tahap pertama. Berikutnya ialah mengupgrade semua senjata yang apresetan yang masih bagus. Salah satu AMX ini, Scorpion, sudah diupgrade kemampuannya dalam negeri. Agar kita mempunyai kemampuan yang cukup, karena memang di samping jenis kita nanti sudah ada yang ringan, tanpa menengah, dan yang berat. Tadi Pak Jokowi membesarkan untuk memeriksa semua itu untuk tahun-tahun yang akan datang. Semuanya harus, apapun yang bisa di luar negeri, dalam negeri, harus di luar negeri.